Intro Pebalap andalan Repsol Honda, Mark Marquez, kembali menegaskan bahwa dirinya siap kembali bersaing di balapan MotoGP 2020 dalam waktu dekat. Mark Marquez telah lama absen dari balapan MotoGP musim ini lantaran sedang dalam pemulihan cedera. Pebalap asal Spanyol itu menderita cedera patah lengan kanan setelah mengalami kecelakaan saat mengikuti balapan seri pembuka musim ini, MotoGP Spanyol. Akibat cedera itu, Mark Marquez harus menjalani pemulihan cukup lama. Tim Repsol Honda memberikan pengumuman setidaknya Mark Marquez harus menjalani pemulihan selama 2 hingga 3 bulan. Dengan demikian, pebalap asal Spanyol itu kemungkinan baru bisa kembali turun ke lintasan pada seri terakhir musim ini, yakni di MotoGP Portugal tanggal 22 November mendatang. Kendati demikian, Mark Marquez kembali mengisyaratkan bahwa dia bisa kembali secepatnya. Dalam sebuah kesempatan wawancara bersama sang adik, Alex Marquez, serta para finalis Tecno Fashion Girls di Spanyol, pebalap berjuluk The Baby Alien itu menegaskan bahwa dirinya sudah semakin fit. Mark Marquez bahkan mengaku sudah semakin dekat untuk kembali melaju di lintasan balapan MotoGP dengan kecepatan 350 km per jam. Saya pulih. Saya kini lebih dekat untuk bisa melaju 350 km per jam lagi, kata Mark Marquez, saat ditanyai soal kesehatannya, dilansir dari Motosan.es, selasa tanggal 13 Oktober 2020. Saya terjatuh, dan risiko adalah bagian dari pekerjaan kami, ujar juara dunia MotoGP 2019 itu. Dengan kondisi tubuhnya yang semakin fit, Mark Marquez pun diakini bisa kembali bersaing di MotoGP 2020 dalam beberapa pekan ke depan. Pembalap Honda, Alex Marquez menyebut peluang Mark Marquez tampil di MotoGP Aragon minggu ini akan ditentukan pada waktu dekat. Alex mengaku tidak tahu mengenai kepastian Marquez akan kembali membalap pada musim ini. Meski demikian, perkembangan soal cedera kakaknya itu selalu diulas setiap hari Senin atau Selasa. Saya pikir sepanjang minggu ini akan menandai evolusinya, untuk mengetahui apakan dia bisa kembali atau tidak, ujar Alex dikutip di Motosan. Ada yang mengatakan dia akan kembali di Aragon, dan orang lain menyebut dia tidak akan membalap di musim ini, ucap Alex mengakhiri.